Mengawali sekitar Jambi, pemirsa penikapan kembali terjadi di Kabupaten Tanjam Barat. Kali ini terjadi di Kelurahan Kampung Delayan, Kejamatan Tukal Ilir, pada kabis siang, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Cekcok ribut antar keluarga berujung baut, di mana dua orang menjadi korban penikapan oleh adik ipar. Inilah video albatir, salah satu korban penikapan oleh adik ipar yang tergeletak di jalan dengan kondisi bersimbah darah, setelah ditikam oleh adik ipar korban. Dari video albatir tersebut, tampak sejumlah warga mulai mendekati korban dan langsung memanggil Ketua RT setempat guna meminta pertolongan pertama. Lurah Kampung Delayan, Sofian menjelaskan, awal keributan terjadi sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, yakni antara M. Jumadi pelaku dan istri pelaku Hermayanti. Pada saat keributan tersebut terjadi, kedua korban berada di rumah yasa selaku punakan korban. Tidak lama setelah itu, salah seorang korban atas nama Ahmad kembali ke rumah yasa dengan keadaan sudah berlumuran darah di bagian punggung sebelah kiri. Kejadian itu antara satu keluarga dalam satu rumah, par dengan adik par. Karena ini ada masalah keluarga sebenarnya. Dalam keluarga, ada pertikaian antara suami istri. Datanglah apang iparnya, menerai untuk menghalangi. Mungkin tidak senang untuk adik par ini, akhirnya terjadilah ada perpelahian. Karena kejadian itu sekitar jam 12.40. Itu lagi suasana sepi, habis juur. Masyarakat pun tidak tahu kejadian terlibutan itu. Karena rumah itu agak jauh. Karena suasana panas itu masyarakat yang tahu itu sudah terjadi. Jadi ada, ada, apa ya, ada. Sudah terkapar ya? Sudah terkapar, iya. Mungkin itu apa? Dipakai separang itu apa itu? Ya, kalau dilihat dari pesitaan barang dari Tumores, itu ada seperti golok. Ini memang kondisi iparnya ini mabuk, itu apa kalau kita tahu ini? Belum tahu juga apa sih itu apa? Belum tahu. Informasinya, ipar ini baru saja tinggal di kampung nelayan. Dia sebelumnya kerja di PT daerah di Keplembang sana. Sebulan ini dia nganggur. Nganggur, jadi tidak ada kerjaan. Ini menurut informasi dari anak beliau. Bapak beliau ini belum ada kerjaan. Jadi mungkin itulah ada masalah keluarga. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Barat AKP Fransi Payung mengatakan, hingga saat ini pelaku masih diburu dan dilakukan pegejaran oleh persodilia. Namun saat ini, saksi-saksi telah dibintai keteragaan. Bahkan barang bukti juga telah diamankan. Tim Polres Tanjung Barat sudah memeriksa saksi-saksi mengumpulkan barang bukti. Dan untuk saat ini, tim opsional kami, Buster Tanjung Barat, terus mengejar dan mencari keberadaan pelaku. Terima kasih telah menonton!